Hai halo sahabatku semuanya Jumpa lagi di channel saya, channel prediksi sepak bola Oke, pada kesempatan kali ini saya mau memprediksi pertandingan yang ditunggu-tunggu oleh para pecinta sepak bola Para pecinta prediksi bola Yaitu ada pertandingan Big Match ya di UFA Champions League Ada pertandingan antara PSG, Barisai Jerman, lawan Real Madrid Lawan Real Madrid Ini di kandang PSG PSG tentu saja di sini diunggulkan sebagai tuan rumah Dengan handicapnya memberikan pur setengah bola kepada Real Madrid Karena Liga Champion itu tuah kandang itu biasanya kentara banget dengan kemenangan Itu kan jarang sekali ada tim yang sampai kalah di kandang Itu di tuahnya Liga Champion itu jarang sekali Jadi ini PSG tim yang besar Madrid apalagi Pelangganannya Champion Madrid itu jarang sekali Sampai gugur di Perdelapan pina rata-rata mereka kan sampai perempat pina sampai semuanya pina rata-rata seperti itu Tiap tahunnya berjarang sekali Apalagi sampai gugur di penyesihan grup Tidak pernah hangar gitu PSG tentu saja sebagai tim yang selalu berusaha setiap tahunnya untuk pengen juara Liga Champion Dan itu gagal lagi Gagal lagi Setiap tahunnya gagal lagi Bahkan posisi terakhir mereka adalah Waktu itu terbaik Peringkat terbaik adalah kedua Waktu masih diasuh sama Thomas Tukol Yang akhirnya hijrah ke Chelsea Thomas Tukolnya Yang bahkan menjadi juara Dua-duanya ini sangat bertabur bintang Bahkan layak sekali di final Ketemunya di final ini sangat layak sekali PSG Ada Neymar Ada Mbappe Wah itu tidak usah disebutkan lagi Semuanya juga orang paham ya Tidak usah disebutkan juga saya Ini malah buang-buang waktu Madrid tentu saja Dan kemungkinannya nih PSG tidak akan diperkuat oleh Neymar Madrid kemungkinan Tidak tahu diperkuat Sama Benjema Ataupun tidak Kemungkinan sih Benjema Tampil ya Yang kemungkinan masih 50-50 Itu adalah Neymar Junior Katanya Kalau Messi sama Yang lain-lainnya Sama Di Maria Sama yang lainnya Masih oke ya Mbak Mbappe juga Ayo kita langsung saja Ini PSG memberikan pur Setengah bola Pada Real Madrid Prediksinya adalah PSG Lawan Madrid Bakal menang PSG Oke Menang dulu PSG lawan Madrid Bakal imbang Tidak akan Menang Madrid Tidak akan Menang PSG Selisih 1 gol Selisih 1 gol Selisih 2 gol Tidak akan Oke Prediksi setel ini Berpihak kepada PSG PSG yang saya predisikan Bakal menang dengan Skor 1-0 saja Ataupun bisa saja 2-1 2-1 bisa 1-0 juga bisa Tidak akan kalah Besar-besar Karena Madrid juga Tim yang selalu Los di hingga CFG Misalnya Sampai ke Bebak-bebak berikutnya Jarang sekali Bukur di Tahap-tahap Seperti ini Baru Baru Per-8 Per-16 Jarang sekali Kenapa saya mengubahkan PSG Karena Belakangan Performa Madrid Agak-agak menurun Lihat saja Di Piala Super Spanyol Bahkan kalah Di Liga Spanyolnya Imbang Kemarin Imbang juga Lewan Pilarnya Di Tanah Pilarnya Performanya Dalam 2 minggu ini Agak-agak Menurun terus Madrid Dan PSG Tentu saja Ini sangat berhasrat Dengan adanya Renal Mesli Mbappe Neymar Terus Pemen-pemen tengahnya Semuanya Peratiwa Semuanya Donaruma Tentu saja Sangat mengincar Pemenangan ini Akan sangat Memalukan Bila sampai kalah Di kandang Ya Oke Prediksi Prediksi yang ini Berarti saya pegang Atas Ya Pegang PSG Prediksi skor saya 1-0 Handicapnya Setengah Pertandingan yang kedua Ada Sporting Lisbon Lawan Manchester City Ini main Di kandang Sporting Lisbon Ya Di Portugal Manchester City Dimanapun main Selalu diunggulkan Ya Apalagi di Lidah Inggris Tentu saja Di sini juga Di kanan Sporting Lisbon Ini memberikan Pur Satu setengah bola Bayangin Satu setengah bola Berarti harus menang 2-0 2-0 Skornya itu Berarti harus 0-2 Atau 1-3 Ataupun 2-4 Harus skornya itu Kalau di Liga Inggris Si oke-oke saja Pemerintah juga menang 4-0 0-0 Siti itu Wah Norwich Gede sekali Tapi ini bukan Liga Inggris Menurut saya Ini adalah Liga Champion Liganya Para juara Seperti Lisbon Sampai di Pur Satu setengah Berarti Di prediksi Bakal kalah Tolak 2-0 1-3 Luar biasa juga Gepurnya ini Tinggi sekali Mungkin bagi yang sering Menonton City Menang besar Bisa saja Tapi saya Sepertinya Seperti ini Prediksi Sporting Lisbon Lawan Manchester City Bakal menang Sporting Lisbon Tidak akan Sporting Lisbon Lawan Manchester City Bakal Brawl Tidak akan Sporting Lisbon Lawan Manchester City Menang Manchester City Oke Maju-Mundurnya Menang Selisih Satu Oke Maju-Mundur Selisih Satu Selisih Tidak akan Tidak akan Sisi 2-2 Berarti Prediksi Saya Disini Menang Manchester City Tapi Prediksi Goal saya Adalah 1-2 Buat Kemenangan Manchester City Jadi Hanya Selisih Satu Saja Prediksi Saya Berhubung Handicap Kurupurannya Satu Setengah Bola Cukup Tinggi Untuk Dikandang Sporting Lisbon Yang Juara Portugal Juga Walaupun Sudah dipastikan City Main dimanapun Pastinya Menguasai Penguasaan Bola Lebih Daripada 60% Tetapi Prediksi Saya Tidak akan Sampai Handicap Sampai Satu Setengah Menurut Saya Bakal Menang City Dengan Skor 1-2 Jadi Saya Disini Pegang Sporting Lisbon Untuk Bisa Mengenangkan Pertandingan Ini Atau Draw Atau Kalah Dengan Selisi Satu Go Saja Jadi Dengan Kalah Asal Tidak Kalah 2-0 Ataupun 3-1 Buat Sporting Lisbon Sudah Menang Oke Terima kasih Sudah Menyimak Video Mudah-mudahan Ada yang Cocok Ada yang Sependapat Bagi Yang Kurang Sependapat Misalnya Bisa Memprediksi Menang 5-0 Atau 6-0 Ataupun 4-0 Bisa Dicantumkan Di kolom Komentar Supaya Kita Bisa Bertukar Pendapat Tentang Prediksi Mola Ini Oke Terima kasih Sampai Jumpa Lagi Di Video Saya Yang Berikut Nya Berikut Sampai 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 Sampai